Oke, jadi sekarang kita bakal nge-rejain soal, bahas dulu, ngebahas tentang hukum di tahun 2 dan tentang gaya kontak gitu. Karena perbedaan antara pas di TPP dan pas SMA itu gak ada jalan gaya kontak. Oke, jadi hukum di tahun 2 itu mendefinisikan kalau jika benda itu didorong, maka persamaan yang didapatkan, gimana ya? Nggak sih sebenarnya hukum di tahun 2 itu menjelaskan tentang akselerasi gitu. Cara benar, percepatan. Percepatan dari suatu benda itu adalah resultan, eh, percepatan dalam suatu sistem. Itu adalah percepatan, eh, percepatan dalam suatu sistem adalah jumlah gaya yang bekerja pada sistem itu dibagi masa dalam sistem tersebut. Atau bisa kita tulis A sama dengan sigma F per M. Oke, ya jadi itu aja basicnya. Oke, jadi kalau di soal ini tuh pertama kita bakal di soal ini, nanya itu A-nya berapa di ini. Dan yang kedua itu ditanya gaya kontak pada benda itu berapa. Gaya kontak pada benda itu adalah ketika kedua benda itu bertabrakan. Itu kan berkontak kan kayak, misalnya ini ada lo, ini ada mobil, dan disini ada mobil lagi gitu. Dan ketika lo ditabrak mobil terus kena mobilnya lagi, gaya badan lo ke mobil yang kedua yang ditabrak itu adalah gaya kontak, guys. Oke, jadi mungkin sedikit kasar gitu ya. Oke, jadi gaya kontak yang disini tuh adalah... Yang ini aja. Yang disini nih, ada gaya kontak disini. Kita bilang sebagai F, Kak. Tapi kita pertama kerjain yang A dulu, oke. Nah, jadi yang A itu, kita... Yang A itu kita tulis pakai persamaan biasa dulu, sigma F sama dengan M kali A. Terus kita jabarin dulu, resultan-resultan di dalam sini tuh ada apa aja gitu. Tapi, kita langsung kelihatan percepatan itu ada di bagian mana gitu, yang kayak kira-percepatannya. Misalnya kalau kalian buat apa gitu, kalian nulis sigma F, sigma F, Y gitu. Kalau kalian cuma ngebandingin gaya berat sama gaya normal doang, buat apa kan? Kayak ujung-ujungnya kalian juga cuma... Kan kalau nggak ada gerak antara gaya vertikal kan nggak ada yang lopat ke atas kan? Berarti sigma F, Y sama dengan 0, di mana N dikurang W sama dengan 0, dan N sama dengan W. Jadi itu doang biasa akan kalian tulis. Dan kita hapus bagian buat yang proyeksikan gaya vertikalnya. Terus, kita lihat nih. Kan kalau kita digorong kayak gini dan soalnya itu ngasih tau koefisien gaya geseknya, berarti udah pasti tanahnya itu nggak licin gitu. Tanahnya itu ada gesekan. Jadi ini kan ada pertama, ada F gesek 1, disini ada F gesek 2. Karena bendanya itu kan ke kanan kan. Itu 201 atau berarti? Soalnya bentar. Sini gue 200... Oh, 20 Newton. Nusainya nulis tadi. Oke, jadi kan udah itu doang resultannya. Berarti di sistem ini, cara nyari percepatannya itu adalah F dikurang FG1 dikurang FG2. Sama dengan masanya itu di jumlah 14 dikali A. Oke, cara nyari gaya geseknya itu adalah. Yaudah, gaya geseknya itu sama dengan... Jangan disini deh. Disini aja. Gaya geseknya itu sama dengan mu N. Mu kali N. Sorry. Dimana tadi gue udah bilang sigma F... Dari penjabaran sigma FG sama dengan 0. Itu kan kita bakal lewat N sama dengan W. Berarti N yang disini, misalnya FG1, mu-nya itu kan 0,1 dikali M kali G yang disini kan. Sepuluh kali seratus kan. Berarti sepuluh. Dan FG2-nya. Berarti kan mu-nya itu kan 0,2. N-nya itu kan yang disini. M kali G-nya itu berarti 4 kali 10, 40 kan. Berarti kan disini kan 8. Oke, tulis lagi disini. F1. F2. Berarti kan disini kan F-nya itu kan 20. Oke, sorry. Ganti warna lagi. Berarti kan disini kan 20. Disini 10. Disini 8. Disini 14 kali A. Berarti kan disini kan ada 2 per 14. Sebenernya A. Berarti kan seberat 7. Sebenernya A. Oke, sekarang yang serunya itu adalah biaya kontak. Oke, sorry ya. Suara gue bosan banget. Ya, kayak bikin tidur. Gue gak tau. Ini gue di kos terus kayak. Di luar ada cutting kan. Cuttingnya 2 tahun di atas lah. Terus ini gue kayak. Eh, gue tau tituk beneran. Anjir. Oke, jadi terus. Cara menentukan biaya kontaknya itu kita kayak seakan-akan kita mempersempit apa ya yang kita perhatikan gitu. Kita fokusnya itu disini. Oke, jadi untuk biaya kontak yang disini. Itu kan efeknya itu kan antara M1 kan. Ini M1. Bentar, bentar. Ada error nih. Ah, benar. Hmm, gimana sih? Oh my god. Jumpa dah. Ini waktu itu gue apain ya? Oh, gue pencet ini. Nggak, sorry-sorry. Kalah kulis dong. Fisika aja. Terlalu males. Nah, ya lanjut. Oke, jadi kalau yang disini itu kan gaya kontaknya itu berarti F dikurang FG1. F dikurang FG1 dikurang gaya kontak. Karena kan gaya kontaknya itu kan bakal... Bentar, bentar. Gue harus make sure dulu. Biar pada gue ngulang. Oke, kita coba aja ya. F dikurang FG1. Nih. Oh, minsal, minsal. Bentar. Setelah kalau disini F20. Betul, betul. F dikurang FG1 dikurang gaya kontak. Bener kok. Jadi ini ada hukumannya juga sama aksi-reaksi gitu. Karena kan pas kotaknya di nabrak ini kan. Ya kotaknya ngasih gaya ke sini kan. Nah, itu udah disebut gaya kontak gitu. Nah, tetap Fnya itu harus dikurangin dari sini gaya geseknya. Terus baru nabrak dikurang FK lagi. Sama dengan M kali A. Fnya itu berarti disini 20. FB1-nya itu adalah 10. F kotaknya kita cari. Mnya itu disini adalah M1. 10 dikali percepatannya 1 per 7. Berarti ini kan 10 per 7. Disini 10 min FK. 10 min 10 per 7 sama dengan FK. 70. Berarti ini kan jadi 70 per 7. Min 10 per 7. Berarti ini kan jadi 60 per 7-an. Nah, berarti ini tuh sekitar 60 per 7 dulu. Oke, jadi yang keren dari dia kontak itu. Nah, sih ini bakal beda gitu. Ya, kayaknya itu aja yang lang dia kontak. Ya. Oke. Kalau kalian pengen liat soal lagi ya ntar gue bakal taruh dikira sama di kanan atas gitu. Kalau kalian klik video yang gue saranin. Atau kalian pengen belajar lagi. Kalian bakal membantu channel ini karena video ini bakal di promote gitu. Oke. I think that's all for today. Thank you. Oh, jangan lupa juga follow Instagram-nya. Oke. Oke.